Beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial terkait penggelaran aksi Bela Rizik pada 9 Juni 2017. Dan terkait hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iryawan menegaskan melarang masa menggelar aksi itu dan mengimbau masa agar lebih mengedepankan ibadah rohani daripada melakukan aksi demonstrasi. Pernyataan itu diutarakan Kapolda Metro Jaya selesai menghadiri peluncuran gerakan stabilitas pangan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Menurut Iryawan, hingga saat ini pihaknya belum menerima izin terkait dengan aksi Bela Rizik yang rencananya akan digelar 9 Juni nanti. Masa seharusnya mempercayakan Polri dalam menjalankan pekerjaannya terkait dengan kasus yang dialami oleh Rizik Sihab. Selain itu, Iryawan juga menegaskan bahwa masa jalan mengamalkan proses hukum terhadap Rizik sebagai tindakan kriminalisasi terhadap ulama. Hukumnya di kedatang, tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Kayak berdosa kalau mau panah, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Wartawan sudah dengar kan, Pak Peh sudah bicara, Pak Profesor diuncurin bicara. Tidak ada kriminalisasi ulama. Kita mari lihat. Terima kasih.